Halo Atomi Yang Leader, dengan saya Cheryl Master Li Yujin. Hari ini saya sebagai seorang yang leader akan memperkenalkan kenapa bisnis Atomi merupakan bisnis yang sangat cocok dengan generasi MZ yang mementingkan pikiran dan selera personal melalui kunci tren MZ. Kunci pertama yang membuat saya yang merupakan generasi MZ memilih berbisnis Atomi adalah nilai dan pengeluaran. Saya berjurusan dermatologi saat masa kuliah. Supaya bisa mendapatkan ilmu yang lebih profesional, saya memutuskan untuk lanjut kuliah ke USA. Di saat saya mempersiapkan kuliah ke luar negeri, ibu saya tiba-tiba menyuruh saya untuk mengundurnya dan menyarankan saya untuk berbisnis Atomi. Sebenarnya saya tidak tahu tentang perusahaan Atomi dan bahkan tidak tahu kalau menggunakan sistem network marketing. Hanya karena kepercayaan terhadap ibu saya, jadi saya mulai mencari tahu tentang Atomi. Setelah mengikuti beberapa kali seminar, saya mulai tahu sedikit tentang bisnis Atomi. Saya menjadi berpikir ternyata ini merupakan bisnis bertingkat dan bukan bisnis yang tidak bagus. Namun walaupun bisnis terlihat lumayan, tetapi orang yang mengikuti bisnis tersebut kebanyakan kalangan berumur. Sehingga saya berpikir, ini bukan bisnis yang bisa saya jalani. Setelah 6 bulan, ibu saya menyarankan saya untuk mencari tahunya lagi. Sebenarnya sebelum saya berbicara tentang kuliah ke luar negeri, ibu saya sama sekali tidak pernah berbicara tentang bisnis Atomi. Tetapi tiba-tiba dia menyarankan saya dengan serius, membuat saya menjadi penasaran. Jadi saya mencari tahu lebih dalam tentang bisnis Atomi. Tentu bagian yang menjelaskan bahwa akan memberikan uang saku secara berkelanjutan, membuat saya tidak bisa mengabaikan persona atau penawaran ini. Setelah setengah tahun berlalu, saya mulai tertarik dengan bisnis Atomi ini. Bagian paling besar yang berkenan di hati saya, itu adalah cara pikir CEO yang merupakan pengelola perusahaan tersebut. Biasanya apabila kita berbicara tentang CEO sebuah perusahaan, selalu berpikir sangat otoriter dan susah untuk didekati. Namun Bapak CEO Park Han Gil berdiri langsung di atas panggung untuk berseminat, serta memberikan senyum dan dorongan yang mengharukan kepada para member. Penampilan seorang CEO yang sangat berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Beliau berkata untuk saling menghormati, saya merasakan kejujuran beliau saat memperlihatkan dirinya sendiri. Cara beliau berbisnis pun, lukam berfokus pada pengelola melainkan pada konsumen. Standar produk dan layanan harus diperbaharui terus melalui pandangan konsumen. Sisi di mana persaingan yang diperkuat menjadi poin yang menarik hati saya. Dan yang lebih menarik perhatian saya adalah, tentu keunggulan produknya. Kualitas produk sudah teruji dan memuaskan. Berhubung saya lulusan jurusan dermatologi dan bekerja sebagai manajer di beauty shop, sehingga saya sedikit percaya diri. Saya mencoba menggunakan krim placenta seharga 3 juta rupiah. Dengan pengalaman dasar yang saya dapat saat menjadi manajer di beauty shop, saya sudah melakukan penelitian produk Atomi secara langsung dengan profesional. Produk Atomi memiliki struktur partikel yang sangat kecil sehingga mudah menyerap. Contohnya, kosmetik yang saya pakai sebelumnya. Apabila sebelumnya bisa menyerap sampai 3 lapisan, maka produk Atomi bisa menyerap sampai 10 lapisan. Tidak hanya melindungi bagian luar kulit, tetapi bisa merasakan juga menyerap sampai ke dalam kulit. Produk seperti ini apabila dibandingkan dengan produk kosmetik lainnya, pasti akan menjadi yakin dengan keunggulannya. Dan setelah saya melihat budaya berkontribusi di Atomi dengan menyumbangkan penghasilan dari penjualan produk, membuat saya merasa ternyata Atomi adalah perusahaan yang baik hati. Semuanya, Anda sekalian pasti tahu kalau perusahaan yang baik akan memberikan uang, bukan? Budaya berkontribusi di Atomi menjadi poin yang mempercayakan saya atas nilai Atomi. Nilai mengacu pada konsumsi yang sesuai dengan harga atau kepuasan, tanpa melepaskan nilai yang diinginkan konsumen. Atomi menjual produk unggul dengan harga yang terjangkau, dan berusaha memproduksi produk ramah lingkungan, serta mengembalikan sebagian penghasilannya ke sosial dengan cara berkontribusi. Ini semua yaitu percaya, pakai, makan, dan minum. Bisa disebut sebagai perusahaan yang paling cocok dengan nilai dan pengeluaran generasi MZ. Selanjutnya adalah kunci kedua tentang alasan kenapa saya memilih disis Atomi adalah work and life balance. Saya yang berjurusan dermatologi bekerja di beauty shop sambil kuliah meskipun saya hidup dengan sangat sibuk. Namun berhubung ada kesempatan untuk membuka beauty shop dengan nama saya, sehingga saya bekerja dengan sangat giat. Suatu hari di saat posisi CEO kosong, saya mengelola secara penuh beauty shop tersebut. Sungguh bukanlah hal yang mudah. Saya pergi kerja pada jam 9 pagi dan pulang pada jam 11 malam. Di sana saya harus mengatur karyawan dan berkonsultasi serta mengelola pelanggan yang ada. Ini membuat saya menjadi tahu mengelola manajemen sebuah toko. Biaya tetap yang harus dibayar juga tidaklah kecil. Fisik batin waktu saya yang harus diinvestasikan sangatlah banyak. Setelah merasakan kehidupan seperti itu, membuat saya merasa curiga. 10 tahun ke depan, apakah saya bisa terus bekerja seperti ini? Dan keterbatasan dalam kemampuan fisik saya. Belakangan ini generasi muda seperti saya. Pekerjaan dan kehidupan kebanyakan lebih memilih work and life balance daripada work-life blending yang mengikat pekerjaan dan kehidupan. Seperti generasi yang ingin mewujudkan nilai dan mimpinya sendiri, bukan memisahkan pekerjaan dan kehidupan. Melainkan demi kualifikasi kurikulumnya sendiri, mencampurkan pekerjaan dan kehidupan menjadi satu. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pengembangan diri ada di seluruh aspek kehidupan. Menurut saya, EtoMe adalah pekerjaan yang work-life balance. Karena setelah saya memulai bisnis EtoMe, saya belajar tentang produk makanan dan kesehatan. Dan mulai mengatur kesehatan diri saya sendiri. Karena dalam bisnis EtoMe, mengatur diri sendiri seperti ini adalah bagian dari bisnisnya. 24 jam saya menjadi menikmati bisnis secara tidak sadar tanpa membedakan kehidupan dan pekerjaan. Pertama kali memulai bisnis ini, di saat ada waktu luang, saya merasa sangat aneh untuk melewati waktu luang saya sendiri. Sekarang sangat berguna dan saya bisa menikmatinya dengan baik. Karena penampilan hidup saya dalam menikmati pekerjaan dan kehidupan dilihat oleh orang-orang sekitar, teman-teman yang tadinya tidak tertarik menjadi mulai penasaran dengan bisnis ini. Saat ini, saya merasa bangga dengan diri saya sendiri yang bisa tekun pada pendirian sendiri sampai sekarang. Kunci ketiga yang membuat saya memilih, bisnis EtoMe adalah Influensable. Generasi muda belakangan ini sadar akan pengaruh kecil yang ada di sekitar mereka sangat besar dibandingkan pengaruh umum yang ada. Bertindak dapat membuat sebuah perubahan. Jika melihat sosial media dari teman-teman di sekitar saya, meskipun bukan influencer yang terkenal, tapi bisa menemukan merek yang mengikuti challenge atau mengekspresikan apa yang dipikirannya sendiri, seperti memakai produk bagus atau barang-barang yang berpotensi di sana. Yang dapat mengekspresikan diri sendiri dengan EPPB yang berarti EtoMe Personal Platform Business. Merupakan kesempatan bagus yang dapat ditargetkan oleh generasi muda. Belakangan ini platform terkenal dengan layangan dropshipping yang bertanggung jawab atas penyaluran. Platform dropshipping adalah penyaluran di mana penjual tidak perlu mengurus jumlah stok, tetapi hanya melakukan kegiatan penjualan. Biasanya dropshipping terjadi masalah susah mengatur jumlah stok, dan masalah dalam membeli produk, serta biaya dan lain-lain. Namun, EPPB akan mengontrol kualitas perusahaan dan harga, serta dengan cara saya yang menerima biaya saat terjadi penjualan produk, menjadi cara yang lebih maju dibandingkan dengan dropshipping sebelumnya. EPPB adalah platform bisnis EtoMe. Tidak perlu kesulitan dalam menjual produk yang ada dan membuat shopping mall. Dari perusahaan akan membuatkan shopping mall untuk kita. Di sana, saya hanya perlu mempromosikannya dengan cara saya sendiri. Saya pikir bisnis EtoMe di mana semua orang bisa menjadi influencer sangat menarik. Sebenarnya, saya berbisnis sambil ini diakui sebagai pebisnis EtoMe yang terkenal. Menikmati kehidupan yang saya lihat melalui SNS di antara teman-teman saya, sehingga terlihat seperti pebisnis yang berhasil. Semuanya iri dengan saya. Dan beberapa waktu yang lalu, partner saya yang ada di Cina membantu melakukan registrasi membernya. Dan setelah saya mengetahuinya, ternyata member itu adalah teman SD saya. Ternyata sekarang internet dan SNS menghubungkan seluruh dunia. Membuat saya merasa bisnis EtoMe sungguh sangat cocok untuk beragam macam generasi. Kunci keempat adalah Kaseng Salgi. Kata Kaseng Salgi mempunyai arti hidup dengan rajin. Walaupun kehidupan sehari-hari dan kondisi ekonomi runtuh, mungkin akan membawakan rasa frustasi dan kegagalan. Mungkin akan membawa rasa frustasi dan kegagalan. Dengan kerajinan dan kedisiplinan, meski hanya keberhasilan kecil, ayo nikmati rasa kebahagiaannya. Mengandung arti seperti ini. Orang-orang yang menjalankan bisnis EtoMe sudah sedang menjalankan hidup Kaseng Salgi. Untuk orang-orang yang pertama kali mencari tahu tentang EtoMe, saya akan menjelaskannya sedikit. Skenario kehidupan adalah skenario yang ditulis. Untuk keseimbangan dalam kehidupan, Karena tokoh utama kehidupan adalah saya, saya akan menulis bagaimana cara menjalankan hidup secara rinci. Dan agar tujuan ini bisa terwujud, setiap hari memeriksanya dan menggambarkannya. Dan indikator untuk memeriksa semua ini adalah 8 core. Di 8 core ada kegiatan yang harus dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan ini, yaitu membaca buku, menonton video, mengikuti rapat, menggunakan produk, menjelaskan bisnis, menjelaskan kepada konsumen, konsultasi sponsor, dan mengumpulkan kepercayaan. Setiap hari hidup sesuai rencana dan hidup dengan rajin. Ini semua berarti langkah untuk menuju keberhasilan. Jika mulai bisnis network marketing, biasanya dimulai dengan mengontak orang-orang di sekitar, saya juga mulai mengontak teman saya. Tetapi teman-teman saya tidak memiliki kemampuan finansial. Dan karena sistem bertahap dianggap kurang baik, sehingga saat pertama kali semuanya menolak saya. Dan karena ibu saya sudah mulai berbisnis terlebih dahulu, sehingga keluarga lain dan teman-teman lain di sekitar sudah menjadi seorang member E-TOMI. Jadi saya pergi mencari konsumen baru. Dengan begitu, saya memulai cold contact ke satu persatu. Meski ada beberapa cara, saya berpikir menjalankan bidang pekerjaan saya, sehingga mencoba mengontak konsumen yang ada. Yaitu dengan memberikan layanan pijatan kepada langganan sambil menggunakan produk E-TOMI. Sambil mencari salon-salon yang ada dan berkolaborasi dengan pemilik di sana. Akhirnya saya mendapat pengajuan dari pelanggan. Dan bersama pelanggan-pelanggan tersebut, secara otomatis hubungan kami terjalin dan di saat saya menjelaskan produk E-TOMI, pelanggan bisa menyebarkannya sehingga menjadi sangat efektif. Dengan begitu, saya menjadi banyak bertemu dengan orang-orang yang bekerja sebagai paru waktu. Setelah menjadi dekat, saya mengundangnya ke rumah saya. Saya bahkan memberi layanan khusus titik saraf dan konsultasi sambil mencoba produk E-TOMI. Dengan begitu, konsumen saya semakin bertambah dan mendapat kenalan yang semakin banyak. Setelah itu, saya juga menawarkan mereka untuk mendengarkan seminar, terus menggali pebisnis dan memperluas bisnis yang ada. Yang berkenan di dalam hati saya saat berbisnis adalah seorang ibu yang merupakan teman dari ibu saya yang mempunyai gedung di Gangnam. Dia tertarik dengan E-TOMI, namun tidak tertarik dengan bisnis E-TOMI. Tetapi saya selalu pergi mencari dia untuk mengajak makan atau minum kopi, sehingga hubungan kami terjaga sampai sekarang ini. Jadi dia merasa sangat menarik saat mengikuti saya melakukan perekrutan dan berkontribusi. Yang tadinya hanya konsumen biasa, suatu hari, kenalannya memberikan hadiah yang mohim kepada karyawan perusahaannya. Dia membeli dalam jumlah besar. Saat itu menjadi kesempatan, dan setelah itu mulai tertarik dengan bisnis E-TOMI. Sekarang partner saya juga sangat semangat berbisnis, dia juga sudah membuka pusat pelatihan sendiri. Demi membina konsumen menjadi pebisnis, perlu waktu yang panjang dan penantian. Jika terlalu terburu-buru, bisa saja kehilangan kepercayaan. Saya tidak mendesak, sehingga teman-teman yang dulunya menolak E-TOMI, sekarang sedikit demi sedikit mulai memakai produk E-TOMI. Teman yang memulai berbisnis juga semakin banyak. Kunci terakhir adalah generasi NPO. Belakangan ini yang menjadi tren di kalangan anak muda, yaitu generasi NPO, kata kunci ini semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Berkarir, berpacaran, menikah, lahiran, dan mempersiapkan rumah, semuanya bukan menyerah karena keinginan sendiri, karena sekarang tinggal di kehidupan sosial yang tidak dapat menyerah. Generasi NPO jika diterjemahkan dengan terbalik mempunyai arti ada banyak pekerjaan yang ingin dilakukan. Generasi sebelumnya hanya perlu berusaha bisa sukses dengan mandiri. Namun belakangan ini meski lulusan universitas terbaik pun susah untuk mendapatkan pekerjaan. Di bawah nilai dan kurikulum yang didapatkan, susah payah mulai berkarir dan bekerja pun, sepertinya kata sukses masih sangat jauh. Ini maksudnya susah untuk bermimpi besar, mimpi yang hidup di realitas. Tetapi demi kebahagiaan sekarang, kata YOLO dan Flex juga muncul. Di mana makan yang ingin dimakan, beli yang ingin dibeli. Saya juga sebelum memulai bisnis etomi, walaupun sama hidupnya dengan jalan yang dilewati orang lain, sekarang saya bisa keluar mencari apa yang saya inginkan. Seperti saya, hidup lebih menarik dibandingkan dulu. Dan mimpi saya yang tadinya hanya kata benda melalui kata etomi, saya membantu orang melalui kontribusi dari keterampilan saya. Saya ingin membentuk kehidupan sosial yang bahagia bersama orang-orang yang saya cintai. Sehingga mimpi saya ini berubah menjadi kata kerja, bukan kehidupan yang dapat diabaikan. Pekerjaan yang bisa membuat kita kembali menemukan harapan dan mimpi. Anda sekalian juga seperti saya. Melalui bisnis etomi ini, jangan menyerah atas berpacaran, berkarir, menyiapkan rumah. Semoga mimpi Anda sekalian bisa terwujud semua. Di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak orang kepada saya, yaitu setelah berganti profesi dari manajer di beauty shop menjadi pebisnis etomi, bagaimana yang paling berubah banyak? Sisi yang paling banyak berubah adalah, sepertinya saya menemukan titik kehidupan saya. Walaupun saya bekerja sebagai manajer di beauty shop karena menyukainya, tetapi setelah bekerja, sepertinya tidak sebahagia seperti saat belajar. Sebelum bertemu etomi, untuk bisa mendapatkan penghasilan tinggi, saya bahkan ingin belajar ke luar negeri. Setelah bertemu etomi, sambil memberikan pelayanan terapi kecantikan untuk orang yang memerlukan penyembuhan, membuat saya menjadi ingin belajar jurusan psikologi untuk bisa menerapkannya bersama. Saya ingin bertemu banyak orang dan memberikan kebahagiaan untuk mereka, jadi saya akan mulai belajar psikologi. Dengan begitu, bisnis etomi, mimpi saya bisa berubah menjadi pengaruh untuk mengembangkan mimpi orang-orang yang saya temui saat berbisnis. Mereka menjadi bersemangat positif melalui saya, dan saya berharap bisa memberikan pengaruh positif, sehingga saya sedang berbisnis ini. Beberapa waktu yang lalu, saya ada kesempatan untuk pergi rapat ke Incheon. Setelah selesai rapat dan mengontak teman saya, kami berdua berkulinar dan pulang ke rumah. Jika masih bekerja di beauty shop, ini merupakan mimpi yang susah dimimpikan. Saat bekerja di beauty shop, saya tidak ada waktu untuk waktu sendiri, membuat saya berpikir, apakah saya harus terus lanjut bekerja di sini? Karena batin pun tidak terasa santai setelah berbisnis etomi. Pekerjaan dan kehidupan seperti work and life balance semua terpenuhi. Saya bisa menentukan jadwal sendiri, karena saya bisa menggunakan waktu untuk sendiri. Saya merasa mempunyai kebebasan kapan dan dimana saja sesuka hati. Jika mendapatkan kebebasan dalam keuangan melalui etomi, saya ingin hidup dengan flex bersama orang yang saya sayangi. Silahkan menantikan flex yang keren dari Li Yujin, pebisnis sukses dari etomi, dan bagaimana jika Anda sekalian juga ikut saya mencoba kehidupan flex bersama etomi. Sekian dari saya, Sheryl Rose Master Li Yujin. Terima kasih. Salam cincense. Terima kasih. sheik. Terima kasih.